Kembali bersama kami pemirsa kawasan rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk kota Dumai Riau luda serbakar pada minggu malam. Api yang baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian namun api sudah meluluh lantahkan rumah. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga jalan pangkalan Sena, Gang Suadaya, Kelurahan Simpang tetap kecamatan Dumai Barat. Kota Dumai minggu malam dipanikkan dengan terbakarnya rumah yang berada di pemukiman padat penduduk. Pemukiman api terlihat dengan cepat membakar seluruh isi rumah. Warga sekitar melihat peristiwa tersebut langsung berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Dan tak lama berselang, sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Dumai datang ke lokasi untuk langsung melokalisir api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran yang diduga terjadi akibat arus pendek listrik tersebut baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak korban jiwa dalam peristiwa kebakaran namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!